Orang-orang yang dulu ikut serta dalam menangani kasus ini, bahkan udah banyak yang pensiun, bahkan udah banyak yang meninggal dunia juga. Tapi setelah menjadi cold case selama kurang lebih 45 tahun, pada tahun 2018 lalu, polis itu akhirnya menemukan titik terang. Hei, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam minggu ini seperti biasa aku akan menceritakan satu kisah kriminal lagi tentang kasus penghilangan nyawa yang terjadi di Amerika pada tahun 1973 lalu, wak. Kasus ini menimpa seorang gadis kecil yang masih berusia 11 tahun bernama Linda. Nah, Linda ini ditemukan tidak bernyawa di sebuah semak-semak yang berjarak 9 km dari rumahnya. Dan selama bertahun-tahun kemudian, wak, setelah dia ditemukan tidak bernyawa ini, polisi kesulitan menemukan dan juga menangkap pelaku karena memang teknologi pada masa itu belum semaju sekarang. Alhasil, kasus ini pun terus menjadi misteri yang sangat-sangat sulit dipecahkan hingga 45 tahun lamanya. Tapi untunglah itu, seiring berjalannya waktu dengan bantuan teknologi yang lebih maju dan juga usaha dari berbagai pihak yang pantang menyerah, kasus ini pun akhirnya menemukan titik terang di mana pada tahun 2018 kemarin, wak, polisi akhirnya bisa mengidentifikasi siapa pelaku pembunuhan gadis kecil yang malang tersebut. Penasaran dengan kisah selengkapnya? Tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Cikrat! Oke, wak, sebelum masuk ke kronologi kejadiannya, seperti biasa aku mau jelasin terlebih dahulu tentang latar belakang Linda O'Keefe. Ya, wak ya? Nah, jadi wak, si korban atau Linda N. O'Keefe atau yang lebih sering dipanggil dengan Linda O'Keefe lahir pada tanggal 24 Mei 1962 di Newport Beach, California. Dia dibesarkan dalam keluarga yang sangat-sangat harmonis dan juga berkecukupan. Ayahnya bernama Richard O'Keefe, bekerja sebagai masinis, sedangkan ibunya bernama Barbara O'Keefe. Nah, ibu Barbara ini bekerja sebagai desainer baju, wak. Linda ini adalah anak tengah dari tiga bersaudara. Dia memiliki kakak perempuan namanya Cindy O'Keefe dan juga seorang adik perempuan namanya Diana O'Keefe. Perempuan semua adik-beradik sampan golek nih. Linda dikenal sebagai seorang anak yang sangat aktif dan ceria. Dia hobi menggambar, hobi bermain piano, dan juga bersepeda. Saking senangnya bersepeda, wak, Linda ini sering sekali pergi ke sekolah dengan menaiki sepedanya. Awalnya semua berjalan baik-baik aja memang. Sampai akhirnya, wak, memasuki minggu pertama di bulan Juli tahun 1973, tiba-tiba ada sesuatu yang buruk menimpa Linda O'Keefe. Di mana pada tanggal 6 Juli tahun 1973 itu, wak, atau pada saat Linda ini masih berusia 11 tahun, dia pergilah ke sekolah. Tapi waktu itu dia nggak naik sepedanya seperti biasa, wak. Biasanya kan dia naik sepeda terus tuh. Pagi itu dia berangkat ke sekolah dengan diantar sama tetangganya, seorang guru piano. Loh kenapa, nanti kok dia tumen nggak naik sepeda? Nah itu dia, wak. Aku nggak nemukan informasi kenapa di hari itu si Linda ini nggak naik sepeda. Biasanya dia naik naik sepeda, kan. Ini malah diantar sama tetangganya. Yang jelas inilah yang terjadi pada hari itu, ya. Dia diantar sama tetangganya ke sekolah. Berarti dia nggak bawa sepeda, nih. Nah sesampainya di sekolah, yaudah Linda pun menjalani aktivitas belajar yang seperti biasa. Barulah ketika bel pulang sekolah berbunyi, Linda jadi kebingungan. Aduh, macam mana aku balik? Aku nggak bawa sepeda, nih, ha. Nah di tengah kebingungan itu, akhirnya dia pun memutuskan untuk menelpon ibunya pintar, dia kan. Dia telpon minta jemput. Pakai telpon milik sekolah. Nah setelah diangkat sama ibunya, Linda bilang, Mama, Mama, tolong jemput aku lah. Hari ini aku nggak bawa sepeda, kata dia. Dia, aduh, nak, udah pulang kamu, ya. Aduh, gimana, ya? Mama nggak bisa jemput. Soalnya Mama lagi banyak kerjaan. Mama kerja memang, Wak. Udah lah, kamu boleh nggak anak minta maaf, nih, Mak? Kamu pulangnya jalan kaki aja, ya, kata mamanya. Dengar ibunya ngomong kayak gitu, Linda nih sempat merajuk. Ah, Mama nih gimana, nih? Yaudah lah, kalau gitu aku pulang jalan kaki, kata dia. Udah tuh, nggak lama kemudian, Linda pun menutup teleponnya. Dan by the way, Wak, pada saat itu kenapa Barbara ibunya nih minta Linda jalan kaki? Karena memang jarak sekolah ke rumahnya nggak begitu jauh lah. Cuman sekitar 2 kilometer. Dan hal itu juga sering dilakukan beberapa siswa-siswa, Wak, balik jalan kaki gitu kan. Sekarang kan udah jarang kali pasti. Dah tuh, akhirnya karena nggak ada pilihan lain, Linda pun pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki sendirian. Tapi, siapa yang sangka? Tidak ada yang menduga kalau hari itu ternyata akan menjadi hari yang sangat tragis sekaligus juga memilukan bagi Linda, Wak. Sampai sekitar jam 6 malam di hari itu, ibunya Linda Barbara jadi merasa sangat-sangat gelisah karena Linda nggak juga nyampe rumah. Padahal kan seharusnya Linda ini udah nyampe dari tadi kan. Gara lokasi sekolah ke rumah, paling cuma makan waktu 30 menit aja kalau jalan kaki, dia belum sampai-sampai anaknya. Nah, mendapati anaknya nggak pulang-pulang, maka Barbara pun memutuskan untuk mendatangi rumah teman-temannya Linda. Siapa tahu, anakku main dulu rumah kawan-kawannya. Saat itu Barbara nanyalah ke satu persatu kepada mereka, apakah mereka nengok anakku apa nggak. Tapi sayangnya tidak ada satupun dari teman-temannya Linda yang melihat Linda sejak pulang sekolah tadi. Nggak ada tante, dia nggak ada main ke rumah kami, katanya. Nah, di titik ini, Wak, sebenarnya Barbara tuh berpikir kalau, Eh, apa sih Linda ini marah sama aku merajuk, dia mungkin ya gegar aku nggak mau jemput dia tadi, gitu kan. Akhirnya, Barbara ditemani sama Richard, suaminya atau bapaknya si Linda ini. Pergilah, Wak, dia ke rute jalan yang memang biasanya akan dilewati Linda untuk ke sekolah. Tapi ternyata juga, Wak, di sepanjang jalan itu mereka sama sekali tidak menemukan keberadaan Linda. Barbara pada saat itu harus mikir yang nggak-ngak lah. Aduh, Linda, kemana kamu? Nak maafinlah, Mama. Kata dia, paniklah dia kan. Nah, mendengar itu Richard suaminya pun bilang, Udah lah, sayang, sabar, kita lapor aja polisnya sekarang. Aku takut pula nih ada sesuatu yang terjadi sama anak kita, kata bapaknya kan. Nah, tuh, singkat cerita, mereka berdua ini pun sepakat untuk mendatangi kantor polisi dan melaporkan perihal anak mereka yang udah menghilang ini. Nah, setelah mendapatkan laporan itu, polisi pun langsung, Wak, mengerahkan anggotanya untuk memulai pencarian. So, panjang malam itu, polisi menyusuri jalan-jalan, gang-gang, taman-taman, pokoknya semuanya lah yang ada di sekitar rumahnya si Linda nih. Bahkan pada saat itu, polisi langsung mengerahkan anjing pelacak serta helikopter buat mencari keberadaan Linda, Wak. Tapi sayangnya pencarian pada malam itu sama sekali tidak membuahkan hasil. Alhasil apa? Polisi pun memutuskan untuk ya sudah, bapak-bapak, ibu-ibu, teman-temanku sekalian, kita hentikan dulu pencariannya hari ini, kita mulai kembali besok pagi. Katanya, lahlah bubar lah dulu semua. Oh, mama, yaudahlah itu panikan, andaknya hilang. Nah, keesokan harinya, Wak, pencarian Linda Okef pun kembali dilakukan dengan lebih besar-besaran lagi. Kali ini polisi mengerahkan lebih banyak... Kali ini polisi mengerahkan lebih banyak lagi anggota untuk mencari keberadaan Linda. Dan selain itu, polisi juga mengumumkan berita kehilangan Linda di televisi serta surat kabar, Wak. Supaya apa? Supaya masyarakat turut membantu polisi untuk mencari Linda. Gercep kali memang apa polisinya waktu itu, ya. Dan untungnya, pemberitaan besar-besaran itu pun membuahkan hasil, Wak. Karena polisi mulai menemukan ada sebuah petunjuk. Dimana ceritanya sekitar jam 10.30 siang, di hari itu, Wak, ya. Di hari kedua pencarian, ada nih seorang pemuda nelpon polisi. Dia bilang, halo, Pak. Maaf, Pak. Saya baru aja menemukan sesosok jasad manusia di semak-semak. Saya curiga, Pak. Jasad itu ada hubungannya dengan gadis kecil yang sedang kalian cari. Kata si pemuda ini. Polisi nanya, eh, dimana kamu nemuin jasad itu? Bagaimana ciri-cirinya? Eh, saya nggak tahu detailnya, Pak. Tapi yang jelas tadi saya tengok, ada tangan manusia yang timbul di antara semak-semak yang tergenang air. Nggak mungkin tuh manusia hidup, Pak. Cobalah, Pak, cek ke sana. Lokasinya ada di Botanical Circle. Pergilah ke sana, Pak, ya. Kata si pemuda ini. Nah, mendapati laporan tersebut, polisi pun dengan cepat langsung bergerak menuju ke lokasi yang dimaksud sama si pelapor. Sesampainya di sana, Wak, polisi pun langsung memeriksa jasad itu. Memang betul, jasad udah meninggal, tuh, kan. Dan setelah dicek dengan lebih teliti, Wak, seketika mereka dibuat terkejut. Karena jasad yang dilaporkan oleh si pemuda tadi, ternyata memang betul jasadnya Linda O'Keefe. Meninggal gadis kecil, nih, Wak. Waktu itu, polisi mendapati mayat Linda O'Keefe ini masih pakai seragam sekolah. Tas ransel dia masih tergeletak di sebelah dia. Dan tepat disitulah polisi langsung menduga bahwa kasus penghilangan nyawa Linda O'Keefe ini merupakan kasus penghilangan nyawa. Kasus penghilangan nyawa, maksud aku tuh, aku mau halus nggak bilang kematian, gitu, Wak. Kalian tahu lah, YouTube kadang, ha, ha, langsung, ini, kan. Maksud aku itu, kasus kematiannya si Linda ini merupakan kasus penghilangan nyawa. Kenapa kasus penghilangan nyawa ini adalah penghilangan nyawa, sorry, ya. Jadi memang waktu itu, polisi langsung menduga bahwa kasus kematiannya si Linda ini merupakan kasus penghilangannya, Wak. Dan dengan cepat, polisi pun langsung membawa jasad Linda untuk diotopsi, Wak. Dari hasil pemeriksaan forensik, secara mengejutkan didapati bahwa Linda O'Keefe ini meninggal dunia akibat dicekik setelah... di... gitu kan terlebih dahulu, paham ya? Dan selain itu, tim forensik juga menyampaikan bahwa waktu kematian Linda terjadi antara jam 11 malam sampai jam 2 pagi, Wak. Bukan pas jam-jam pulang sekolah itu, bukan. 11 malam sampai jam 2 pagi. Hal itu berarti apa? Pas polisi melakukan pencarian semalam, waktu mamak-bapaknya nyari pencarian semalam, Linda tuh masih hidup, loh. Dan nggak cuma itu aja, Wak. Polisi juga menemukan ada jejak DNA pelaku di tubuhnya Linda. Tapi karena pada masa itu teknologi belum secanggih sekarang, alhasil bukti DNA yang nempel di badannya si Linda ini tidak bisa diproses lebih lanjut. Udah, cuma disimpan kayak gitu aja, Wak. Tapi untuknya masih disimpan, nggak dibuang, nih. Nah, meski polisi sempat dibuat kebingungan dengan kasus ini, mereka tetap tidak menyerah dalam mencari si pelaku, Wak. Dicariknya lagi nih sama polisi, kan? Apa nggak geger, Wak, gadis muda baru balik sekolah ditemukan kayak gitu, Wak? Geram juga lah polisi, kan? Nah, dicari nih, pelaku. Untuk menemukan pelaku, Wak, polisi pun memutuskan untuk mengintrogasi teman-teman sekolahnya Linda, guru-gurunya Linda, bahkan para tetangga yang tinggal di sekitar rumahnya Linda. Dan untungnya upaya tersebut juga cukup memberikan dampak yang sangat signifikan. Karena polisi akhirnya mendapatkan dua saksi kunci yang diduga mengetahui detik-detik sebelum Linda dinyatakan meninggal dunia. Dua saksi ini. Saksi pertama adalah seorang gadis berusia 19 tahun. Dan saksi kedua adalah ibunya si gadis tadi. Nah, mereka ini adalah tetangganya Linda rupanya. Dua orang ini, Wak, bilang kepada polisi bahwa mereka melihat Linda sempat bercakap-cakap sama pria yang diduga pengemudi mobil van berwarna biru ke hijau-hijauan. Polisi nanya lah, kan, siapa pria itu? Kalian kenal nggak pernah nggak nengok dia datang ke rumahnya si Linda? Eh, kami nggak kenal, Wak. Tapi yang jelas pada saat itu, Linda ini berdiri di depan pintu mobil yang terbuka. Terus kami tengok, Linda tiba-tiba masuk ke dalam mobil itu. Dan nggak lama kemudian, dah, mereka pergi entah kemana. Itu kata orang berdua nih, nengok mereka, Wak. Loh, kau nengok kayak gitu, kenapa nggak aku tegur? Kata polisi kan, kenapa nggak aku larang si Linda? Nah, itulah dia, Wak. Waktu itu kami nggak mikir pria ini macam-macam. Kami pikir laki-laki itu yaudah saudaranya Linda mau jemput si Linda, Wak. Alah, itu tuh kemungkinan tuh. Cuman apa, kami nggak tahu. Tapi masih ingat kalian wajahnya? Kata polisi lagi. Ih, ingat, Pak, ingat. Nah, untungnya masih ingat nih, Wak. Dah, akhirnya berdasarkan kesaksian itu, polisi pun dengan cepat langsung membuat sketsa wajah terduga pelaku. Nah, sketsa tersebut pun menampilkan wajah seorang pria berkulit putih berusia sekitar 24 sampai 30 tahun, ya. Dia memiliki rambut keriting berwarna pirang serta berwajah agak lonjong. Nah, setelah sketsa itu dibuat, polisi pun langsung menyebarkannya ke seluruh penjuru kota tempat Linda tinggal. Dah, sebar. Paling nggak adalah petunjuk baru, kan. Nah, terus, Wak, tidak lama kemudian ada lagi nih seorang pelukis bernama Edward yang juga menghubungi polisi dan juga dia bersaksi bahwa bapak saya melihat ada seorang pemuda asing yang tingkah lakunya cukup janggal di hari itu, Pak. Hah, gimana? Coba kamu ceritain dulu. Nah, jadi ceritanya pada suatu pagi si Edward pelukis ini lagi berada di Botanical Circle itu, Wak. Lokasi si Linda ditemukan untuk melukis pemandangan yang ada di sana. Nah, dia kan pelukis. Lalu nggak lama kemudian setelah itu si Edward ini dengar ada suara sirena polisi. Tama ada beberapa suara orang-orang bercakap-cakap. Nah, ini waktu kapan, Wak? Waktu polisi datang mengecek jasad yang ditelepon sama pelapor. Si Edward ada di situ ternyata. Nah, karena penasaran, Edward berjalanlah mendekat mencari tahu itu apa, kan. Mencari tahu apa yang sedang terjadi sama kenapa tiba-tiba ada sirena polisi sama orang bercakap-cakap itu. Nah, di saat yang bersamaan, Wak, Edward juga nengok. Pas dia mau mendekat ke polisi, ada juga nih seorang pemuda yang mengintip dari semak-semak di sekitar lokasi itu. Dari gelagatnya, Pak, pemuda tuh nampaknya tegang kali lah. Nggak santai dia. Dia terus ngamatin mobil-mobil bapak tuh dari kejauhan. Nengok dia kayak gitu, saya penasaran. Saya samperin dia, Pak. Eh, ngapain kok di sini? Ngintip apa kau? Nah, terus waktu saya gituin, pemuda ini bilang, itu loh, ada mayat gadis kecil yang meninggal kata si pemuda itu. Nah, waktu dengar dia ngomong kayak gitu, itulah saya ngerasa janggal, Pak. Kenapa? Karena pada saat itu, polisi ini baru nyampe. Baru aja sampai di lokasi dan belum ngecek di mana jasad Linda ditemukan. Mereka betul-betul baru nyampe, Wak. Belum nampak jasadnya si Linda tuh. Ah, kenapa pemuda ini macam bisa nebak kalau di situ betulan ada mayat gitu loh. Soalnya dia tuh udah tau, Wak. Dan yang paling penting adalah kata Edward, Wak. Ciri-ciri pemuda itu, Pak, persis sekali sama sketsa pelaku yang bapak sebar tuh. Nah, kata si Edward. Nah, berarti di sini udah ada tiga saksi kan, Wak. Yang diduga pernah bertemu langsung sama pelaku dengan ciri-ciri yang sama juga, kan. Harusnya gampang lah itu polisi nyarinya, kan, Wak. Tapi itulah sayangnya, meskipun ada banyak saksi, ternyata polisi juga masih kesulitan untuk mengusut kasus ini. Sampai dua bulan kemudian, barulah polisi menunjukkan petunjuk baru lagi. Jadi ceritanya pada bulan September tahun 1973, di sekitar tempat tinggalnya Linda, Wak, polisi mendapatkan laporan bahwa ada nih seorang anak kecil yang dianiaya serta juga dilecehkan sama seorang pria yang tidak dikenal. Tapi untungnya si anak kecil ini dilepasin, Wak, dalam kondisi hidup. Nah, polisi pun langsung lah nanyain anak itu kan untuk mendapatkan profil pelaku. Nah, dari hasil penyelidikan tersebut, Wak, akhirnya diketahui bahwa pelaku pelecehan anak ini adalah pria pengendara mobil van. Saat sedang berjalan sendirian, anak itu mengaku kalau pria tersebut, Bapak, diseretnya saya masuk ke dalam mobil dan dibawanya saya ke tempat sepi. Dan di tempat sepi itulah, Pak, laki-laki itu melakukan aksi bejatnya kepada saya. Terus setelah dia puas gitu kan, udah dia lepaskan saya kayak gitu aja. Kata si anak kecil ini. Nah, disini polisi langsung mikir, Eh, kok pola kejadiannya mirip sama kasusnya Linda O'Keefe ya? Dia sama-sama ngincar anak kecil yang lagi jalan sendirian. Sama-sama naik mobil van pula nih. Oh, kemungkinan pemuda inilah udah ngilangi nyawanya si Linda juga. Dah, tuh, akhirnya polisi kembali lagi berusaha mencari jejak terduga pelaku. Tapi ya itulah dia, sayangnya lagi-lagi polisi masih belum bisa juga menemukan titik terang, Wak. Bahkan berbagai sumber juga menyebutkan bahwa polisinya sampai pernah salah nangkap orang, loh. Dan udah, alhasil kasus ini pun menemukan jalan buntu, Wak. Nah, setelah sekian banyak berkali-kali menemukan jalan buntu, untungnya kasus ini tetap juga terungkap walaupun dengan waktu yang sangat-sangat lama. Kasus kematian Linda O'Keefe ini, Wak, memang terus menjadi misteri selama berpuluh-puluh tahun kemudian. Orang-orang yang dulu ikut serta dalam menangani kasus ini, bahkan udah banyak yang pensiun, bahkan banyak yang meninggal dunia juga. Tapi setelah menjadi cold case selama kurang lebih 45 tahun, Wak, pada tahun 2018 lalu polisi pun akhirnya menemukan titik terang. Jadi ceritanya, Wak, pada saat itu tim forensik negara bagian California akhirnya berhasil mengidentifikasi seorang pria berdasarkan DNA yang ditemukan pada tubuhnya Linda tahun 1983 lalu. Macam yang kubilang tadi, pada masa 83 kan teknologi belum secanggih sekarang, kan? Itulah kenapa meskipun ditemukan jejak DNA waktu itu, polisi masih kesulitan untuk mengungkap kasusnya karena nggak terbaca, nih. Tapi untunglah mereka masih nyimpan sampel DNA itu, Wak. Sehingga di tahun 2018 ketika teknologi sudah lebih maju lagi, mereka pun bisa mengidentifikasi sampel itu. Nah, dari sampel DNA itu, Wak, tim forensik akhirnya berhasil membuat sketsa digital wajah pelaku ketika dia berumur 20 tahunan, which is pada saat kejadian. Dan juga sketsa ketika dia berumur 60 tahunan setelah 45 tahun berlalu. Dan ternyata sketsa digital tersebut sangat-sangat mirip dengan sketsa manual yang dibuat sama polisi di 45 tahun yang lalu, Wak. Jadi, nih, kira-kira di tahun ini muka ada berubah kayak gini, nih. Tapi meskipun wajah terduga pelaku ini sudah dikantungi sama polisi, Wak, identitas pelaku ini kan masih belum ketemu siapa, kan? Wajahnya, ya, nampak. Akhirnya polisi mutar otak lagi, nih, untuk menangkap pelaku yang mereka yakini masih hidup, ini. Akhirnya di momen itu, Wak, polisi pun menggunakan sebuah cara yang betul-betul kreatif juga, sekaligus cukup mind-blowing. Dimana pada saat itu polisi itu tidak langsung mempublikasikan sketsa wajah digital tadi, Wak, eh. Melainkan polisi memposting 68 thread di Twitter yang berisi tentang perjalanan kisah Linda O'Keefe ketika dia dihabisi di hari kejadian. Bikin thread polisi. Dan menariknya lagi, Wak, di sana polisi menulis thread tersebut berdasarkan POV-nya Linda. Jadi di sini tuh seolah-olah Linda lah yang sedang bercerita. Mulai dari awal dia nggak dijemput pulang sama mamaknya, sampai akhirnya dia meninggal dunia karena dihabisi sama pria asing, nih. Polisi melakukan cara ini dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar masyarakat luas bisa mengingat kembali kasusnya Linda O'Keefe yang memang sudah menjadi cold case. Secara sudah 45 tahun berlalu, Wak. Pasti banyak kali nih orang yang lupa sama kasusnya, ya kan? Dibikin thread sama polisi, Wak, kreatif, mantap. Dan di akhir thread tersebut, Wak, barulah polisi menyertakan sketsa digital pelaku tadi dengan harapan ada netizen yang mengetahui atau mengenal pria ini dan segera melapor ke polisi. Kayak gitu caranya. Dan betul aja, Wak, eh, beberapa saat setelah thread ini diunggah, ternyata cerita tentang kematiannya Linda O'Keefe ini mendapatkan banyak sekali perhatian dari netizen. Banyak tuh dari netizen yang akhirnya memberikan kesaksian. Eh, kayaknya saya pernah lihat si pelaku inilah, Pak, di sana, Pak, di tempat itu, Pak. Oh, pokoknya banyak lah. Tapi itu dia. Dari sekian banyak kesaksian itu, Wak, polisi sama sekali tidak menemukan kecocokan dengan pelaku penghilangan nyawanya Linda O'Keefe yang asli. Buntu lagi nih. Tapi paling nggak kan itu bisa membantu polisi, kan? Walaupun pasti nanti feedback dari polisi banyak kali. Entah mana yang betul juga kan paling nggak ada lah gitu informasinya. Sampai 6 bulan kemudian, nih masih di tahun 2018, polisi pun akhirnya membuat strategi baru lagi untuk menangkap pelaku. Nah, karena DNA pelaku yang ditemukan 45 tahun yang lalu ini tidak ditemukan punya siapa, alhasil pada saat itu polisi dan tim forensik bekerja sama untuk mencari keluarga ataupun kerabat pelaku berdasarkan dengan DNA not found tadi itu. Udah, kalau kita nggak tahu dia ini siapa, kita cari aja lah keluarga sama kerabatnya gitu. Dan tanpa diduga-duga, Wak, dari strategi itu polisi dan tim forensik pun mendapatkan hasil yang signifikan. Dimana pada saat itu polisi menemukan ada seseorang yang DNA-nya hampir mirip sama DNA terduga pelaku yang not found, nih, Wak. Ada nih, satu DNA yang dikit lagi mirip, nih. Dan setelah ditelusuri lebih lanjut, ternyata orang itu, orang yang ini, nih, ya, adalah sepupu ketiga dari keluarga si pelaku. Eh, emang bisa, nah dia bisa ternyata, Wak. DNA itu ternyata bisa mendeteksi keluarga jauh dari seseorang. Ah, berbekal informasi itulah, Wak, polisi pun langsung mendatangi si sepupu ketiga ini, kan. Sepupu ketiga tuh sepupu third cousin, gimana ya? Sepupu ketiga. Ada satu pupu, dua pupu, tiga pupu, kayak gitulah sepupunya sepupuku, sepupuku, gitu, lah. Kayak gitulah, Wak. Dan intinya si sepupu ini dibawa ke polisi, diintroga, silakan, dan dilakukan pemeriksaan. Sampai akhirnya, polisi pun mengantongi sebuah bukti penting, Wak. Ya, itu nama asli pelaku. Polisi mendapati bahwa ternyata pelaku dari kasus tidak terpecahkan sejak tahun 1973 itu bernama James Allen Neal. Yang pada tahun 2019 nanti sudah berusia 72 tahun. Dapat nama pelaku, kan. Akhirnya tanpa berlama-lama lagi, polisi pun segera langsung mendatangi rumah James yang ternyata tinggal di Colorado. Which is berbeda dengan bagian, dengan lokasi kejadian, nih. Kejadian kan di California, dia ditangkap di Colorado. Nah, sesampai ya di sana, Wak. Polisi waktu itu nggak langsung nangkap si James ini. Polisi masih berusaha dulu untuk mendapatkan DNA si pelaku secara diam-diam untuk kemudian nanti dicocokin kembali nih kepada DNA Not Fonton 73 itu. DNA yang memang ditemukan di jasadnya Linda untuk memastikan betul nggak ini dugaan kita. Dan untuk mendapatkan DNA James, Wak, salah satu petugas polisi pun melakukan sebuah penyamaran hingga akhirnya dia pun berhasil mendapatkan DNA-nya James dari sisa puntung rokok yang dia buang sembarangan. Datu puntung rokok itu pun diperiksa dan ternyata sesuai dengan dugaan dan juga harapan polisi James, si kakek tua itu ternyata valid. Ternyata sama persis dengan DNA yang ditemukan pada jasad Linda O'Keef, Wak. Cocok! Nggak usah nunggu lama lagi tuh. Polisi pun langsung nangkap James. Asya Allah. Ya Allah. Pasti lega kali polisi itu, ya Wak. Mantap, Wak. 25 tahun, Wak. But anyway, meskipun sudah ditangkap, Wak, selama proses interogasi berlangsung, James, si kakek tua ini, terus-terusan menyangkal perbuatannya. Dia bilang, Bukan saya, Pak. Saya nggak kenal Linda O'Keef. Tuh siapa, katanya. Tapi yang jelas pada saat itu, polisi nggak percaya lah. Polisi pun tetap bekerja keras menginvestigasi dan juga mengumpulkan informasi tentang si James ini. Dan, dari investigasi tersebut, akhirnya diketahui bahwa James memiliki sederet catatan kriminal yang dia lakukan sejak dia berusia 20 tahun. Ternyata, Wak, si James ini juga pernah beberapa kali ditangkap polisi karena kasus kriminal berupa pencurian dan perampokan juga. Dan yang lebih plot twist-nya lagi adalah di tahun 1994 dan 2005, James ini pernah ditangkap polisi karena menculik dua orang anak kecil dan juga melecehkan mereka. Tapi pas dua kejadian ini, Wak, gegara minimnya bukti, dia nggak dihukum atas kejahatan yang dia lakukan itu. Dan kebetulan pula, dua kasus tindak asusila tersebut dilakukan si James setelah dia pindah ke Colorado, nggak di California, di mana tempat Linda O'Keef tinggal, Wak. Nah, pada saat itu posisinya, polisi yang ada di Colorado ini nggak tahu kalau si James ini merupakan pelaku penghilangan nyawanya Linda. Kan secara mereka berbeda negara bagian, kan? Tapi ternyata dia punya catatan itu, Wak. Ya udahlah, akhirnya berdasarkan fakta tersebut, akhirnya James pun secara resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dia pun dijadwalkan menjalani sidang pertamanya pada Februari 2020 kemarin. Tapi gegara pandemi, sidang ini pun harus tertunda. Dan tidak lama kemudian, belum sempat persidangannya itu dimulai, Wak. Polisi mendengarkan kabar atau berita buruk, yaitu James meninggal dunia karena menderita kanker paru-paru. Udah, meninggal dia sebelum diadili, Wak. Kesalah, Wak. Ya Allah. Siapa ya, polisi? Kita aja kesalah, apalagi polisinya. Sekiranya gimana tuh? Kan belum sempat dia diadili, udah mati dulu dia. 45 tahun ya, Rik, deh nih. Tabar ya, Pak Polisi. Oke, Wak. Jadi itu tadi kisah tentang sebuah tragedi mengenaskan yang menimpa seorang gadis bernama Linda O'Keefe. Betul-betul sebuah perjalanan kasus kriminal yang sangat plot twist dan panjang kali, kan, Wak. Udah ya, ujung-ujungnya mati pula pelaku, nih. Walaupun memang penangkapan si pelaku membutuhkan waktu yang sangat lama, keluarga Linda O'Keefe itu sangat-sangat bersyukur dengan kerja keras polisi untuk mengungkap kasus ini. Memang bisa diacungi jempol, sih. By the way, untuk keluarganya Linda O'Keefe, Wak, pada saat ini yang tersisa hanya kakaknya sama adiknya Linda O'Keefe aja. Kedua orang tuanya, Richard sama Barbara, sudah meninggal dunia jauh sebelum kasus ini terungkap. Kata kakaknya siapa? Kata kakaknya Linda. Barbara sang ibu ini sampai menderita depresi akibat tidak henti-hentinya menyalahkan dirinya sendiri setelah mengetahui anaknya meninggal dunia secara tragis gitu loh. Pastilah akan Barbara nih merasa sangat-sangat menyesal karena dia tidak menjemput anaknya sepulang sekolah itu. Ya Allah, kebayang nggak sih, Wak, kalian? Pasti sedih kalinya sekali itu jadi Barbara, kan? Tapi Alhamdulillahnya kasus ini bisa terungkap walaupun memang pelaku belum sempat dihukum di dunia. Semoga sudah pasti dia dihukum di akhirat. Amin. Oke, Wak. Jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah keduada dan saran-saran terus di selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.